Selain menyuguhkan panorama alam penggunungan Subang, ternyata menyimpan beragam potensi wisata yang wajib dicoba. Oke, kali ini saya mau lanjut basah-basahan untuk rafting. Karena tempat raftingnya ini unik nih Pak Mirsa, airnya itu bisa disetting. Disetting kayak gimana? Yuk! Meski luas area sungai disini tidak terlalu lebar, menariknya debit arus aring jeram di tempat ini bisa diatur. Mau yang menegangkan atau biasa juga bisa lho. Hai! Kalian siap guys? Siap! Let's go! Let's go! Dan baru saja menempatkan start point, adonan saya pun langsung terpacu. Momen keseluruhan yang gak bisa dilupa adalah India nih, saat perahu saya terbalik. Aduh, untuk sungainya pendek. Untuk sungainya pendek. Wow! Wow! Bertualang arung jeram memang sangat menghasilkan, terutama bagi pecinta olahraga ekstrim. Selain arusnya berjuang melewati jeram, arus yang teras juga bisa membangkitkan adrenalin semakin terpacu. Benar gak? Ya, menikmati trek-trek terjal sepanjang 1,2 km disini, sambil menikmati udara alam yang sejuk, membuat petulangan saya kali ini yang sempurna. Selanjutnya selesai juga, istilah sinisnya, arus jeram kita, selesai! Sari!